Hai Nah terkait dengan kasus Brigadier J yang tewas kemarin Nilur kekasih Brigadier Yosua perasi manjunta kembali dimintai keterangan oleh penyidik Mabes Polri di Mapolda Jambi pemeriksaan ini guna mendalami percakapan terakhir Brigadier J dengan kekasih minyun Nilur Nah gimana kelanjutannya langsung baik kita pantau dipantauan bangjek vera simon Juntak datang ke Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri pada Minggu 24 Juli 2022 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini untuk kedua kalinya kekasih Brigadier Yosua itu dipanggil penyidik Mabes Polri setelah sebelumnya pada Jumat 22 Juli 2022 pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat Vera didampingi kuasa hukumnya Ramos Huta Barat membeberkan bahwa dalam pemeriksaan ini untuk mendalami keterangan sebelumnya kuasa hukum Vera Ramos Huta Barat mengatakan selama pemeriksaan saksi Vera dicecar 32 pertanyaan seputar komunikasi terakhir dengan Brigadier Yosua karena sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadier Yosua Kamarudin Siman Juntak mengklaim menemukan bukti rekaman elektronik dugaan ancaman pembunuhan yang diduga dari HP kekasih mendiang Brigadier Yosua dalam hal ini satu unit handphone milik Vera juga turut disita polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut seputar komunikasi terakhir korban dengan si orang terdekat dia lah selain keluarga jadi disitu diterangkan bagaimana komunikasi terakhir apa saja yang dibicarakan terakhir disitu ini untuk sebagai awal petunjuk awal untuk membantu polisi dalam mengungkap karena disitu kan ada yang terakhir berkomunikasi itu adalah pihak Bang apa benar ini terkait ada dugaan ancaman pembunuhan yang disampaikan dan diceritakan oleh Brigadier Yosua kepada Mbak Vera dulu? Mungkin itu nanti penyidiklah nanti menyebutkan tapi memang semua yang sudah dibicarakan sama oleh Brigadier Yosua terhadap si korban itu sudah disampaikan di atas Tadi ada yang disita juga enggak barang-barang dari Mbak Vera? Oh iya tadi disita itu alat komunikasi dia satu buah handphone itu di laboratorium untuk dipiksa apa isinya apa yang terkait dengan penghubungan pembakaranya Pendalaman, pendalaman karena kan ini kan ada berita si masyur nih ya kan makanya dipanggil kembali karena kan ini Mbak Vera belum bisa menceritakan memflashback kembali artinya ya manusia itu kan punya keterbatasan dan daya ingat nah ya penyidik berusaha bagaimana bisa memflashback kembali ya hasilnya nanti akan diinformasikan berdasarkan proses penyidikannya Kepergian mendiang Brigadier Yosua Huta Barat tak hanya meninggalkan duka kepada keluarga tetapi juga dirasakan oleh kekasihnya Vera Simancuntak Pasangan yang sudah menjalin hubungan selama 8 tahun itu berencana menikah setelah Brigadier Yosua lulus perwira Selama bertugas di Jakarta, Vera mengatakan almarhum Yosua mengaku sebagai ajudan Irjen Verdi Sambu Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka Tetap muka ya Mbak ya Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadier Yosua? Ya, rencananya Kapan itu Mbak? 7 bulan 7 bulan 7 bulan Apa sih yang mau Mbak lestari serangan itu Mbak? Karena dia penyanyang, terus dia bayi Selama ini ada nggak ya apa kekerasan atau apa yang Mbak rasakan? Nggak ada ya sifat kerasnya atau bagaimana Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Nggak Nggak tertutup ya? Nggak ya Kak, selama botol, enggak ada jahat emas ke sana kan? Pernah Terima kasih Pernah tapi saya nggak ke sana Oke